Halo semua, aku Zakiya, saat ini sebagai Key Account Executive di CIRCLO. Aku Jessi, aku umur 24 tahun dan di CIRCLO aku sebagai Corporate Communications Executive. Halo, nama aku Dinda Devina Mayanti dan aku di sini sebagai social media dari Orami Parenting. Halo, aku Rivka Magista sebagai senior akun eksekutif di CIRCLO. Pas kecil aku sering dibilangin kalau Jess can't decide on her own, Jess can't think for herself, it's hard for her to look after herself. Dan aku sering kepikiran gitu, dan jadinya aku sering doubt diri sendiri, susah untuk trust sama diri sendiri. Tapi sejak aku merantau, tinggal sendiri kuliah, sekarang kerja juga, I've gained a lot of confidence in myself. Dan aku, I'm basically still alive right now. I'll survive as well, so I'm good in making my own decisions and solving problems on my own. Oke, jadi waktu kecil tuh pasti mostly dari kita semua pernah ya ngerasain kalau ada berbagai macam judgment dari keluarga, dari orang terdekat kita. Yang sering bilang mungkin kalau anak perempuan tuh yang baik tuh yang feminim, atau enggak kayak harus pake rok. Terus kayak dulu mungkin pas pemilihan penjurusan tuh kayak, ih kok IPS sih emang mau jadi apa nantinya, ya kayak gitu-gitu sih. Tapi sekarang, seberjalannya waktu, dan aku udah yakin sama pilihan apa yang udah jalani, ya itu ternyata it doesn't matter. Pastinya bangga banget dong, karena aku juga dulu pernah ya mikir, apa bener ya aku tuh enggak bakal bisa kerja tuh. Tapi ternyata sekarang aku bisa tuh beli-beli barang sendiri, punya pekerjaan sendiri. Jadi, wah bangga banget dong, bangga banget karena walau bagaimanapun ya, aku yang sekarang adalah aku yang bertahan sampai saat ini. Udah melalui banyak masalah, hal segala macam, but I survive, I'm here gitu loh. Jadi akan bangga banget sih pastinya. Jadi, please be fokus on yourself, jangan pernah compare diri kamu sama orang lain. Karena kalau kamu lihat dan fokus ke kekurangan yang ada di diri kamu, itu enggak akan pernah ada abisnya. Jadi coba embrace apa yang kamu udah punya, dan fokus sama apa yang bisa kamu lakukan ke depannya. Untuk teman-teman semua, perempuan di Indonesia tidak ada yang namanya tidak mungkin. Jadi tetap berusaha, tetap bekerja keras, dan jangan pernah menyerah. Itu aja. Untuk semua anak perempuan Indonesia, jangan sampai pikiran orang lain itu mempengaruhimu. Karena apapun yang kamu lakukan, pasti kamu bisa lakukan dengan usahamu sendiri. Untuk perempuan dari umur berapapun, dalam fase hidup apapun, please remember that you are the best investment you can ever make for yourself. So put in time, effort, mind, energy, into you, and into the things that you know will return positively for your well-being and growth. And with a few years, we'll take over the world. Sub indo by broth3rmax